Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Abang Pak encancinya Mbak B Sekarang ini kita hari Senin Tanggal berapa nih? Sudari-sudari Tanggal 21 Pak Tanggal 21 November 2021 22 21 November 2022 Ini akhirnya agak grogi nih Karena ada abang guru kita nih Bang Haji Dr. Ajis Kavya Masya Allah Dan ayah yang mau diikin David Darmawan dari Betawi Bangkit Dari Betawi News Channel Youtube Betawi Bangkit Disini kita Mendapatkan kehormatan Kehadiran abang guru kita yang akan sharing Yang akan Berbagi ilmunya sama kita semua Ini ayah juga mesti banyak belajar nih Soalnya kalau kita denger Kata politik Kadang-kadang ada Sudara-sudara kita yang merasa alergi Padahal kita kudu banyak belajar ya Bang Haji Nah ini mohon izin Abang Pak Janjiknya Mbak B Ayah buka juga dengan sedikit pantun Bunung-nuri bunung terkukur Ayah mati jangan sampai nyempelung ke sumur Nyok mari kita mulai acara ini dengan bersyukur Agar hati kita menjadi makmur Alhamdulillah Mohon izin Bang Haji Dr. nanti kita nih Pada saat kita mulai narasi dan berdiskusi Abang Haji Abang Haji kita kayak ngobrol Di bali-bali aja Bang Santai aja Bang Nanti mungkin ada yang di edit Ada yang kita tambahin Jadi Abang Po janjiknya Abang Haji Ini satu hal yang sangat Menakjubkan untuk kita nih Generasi X Jadi sebelum milenial Karena Kayak ayah nih Gen X Dan juga generasi milenial Yang saat ini Dan yang sebelum kita-kita Kita masih sangat dibimungkan Dan masih banyak Pemikiran politik Terutama untuk kita semua nih Kalau mengetahui Bahkan Sesepuk kita nih Almarhum Bang Haji Muhammad Ustid Tamrin Kita kagak tahu banyak juga ya Bang Pemikiran-pemikiran beliau nih Sampai di mana Bagaimana Akar-akar Pemikirannya Seperti itu Dan Bisa dibilang Kalau betahui Bang Haji Ustid Tamrin Itu Kalau bisa Kalau beliau gak wafat Bisa Jadi presiden ya Bang Bisa jadi presiden Karena beliau lah yang pertama-tama Mengcounter Melawan Penjajahan Bisa dibilang tuh Ya Bang Haji ya Oke Abang Po janjiknya Abang B Kita langsung mulai aja nih Bang Haji Doktor Mungkin Bang Haji Doktor Bisa sedikit sharing dulu Pengalaman Bang Haji nih Sedikit aja Bang Jadi Kalau bisa disampaikan Tiga kata Yang merangkum Perjalanan hidup Bang Haji Dalam kiprah politik Tiga kata Bang Tiga kata Untuk Menuju Langkah politik Yang sudah saya Alami Yang saya jalani Yang pertama Yang pertama Niat Niat Niatkan segala sesuatu Dari Sejak kita punya Cita-cita Oke Yang kedua Kalau kita udah punya niat Ucapkan aja Omongin Yang ketiga Action Tiga kata Kalau mau Mewujudkan mimpi-mimpi Dan cita-cita politik Itu yang saya jalani Singkatnya begitu Tapi kalau untuk Mewakili Abang sendiri Misalkan kita tambahin lagi nih Ada tiga kata Kalau aneh kan Misalkan Nah kalau Kalau saya selain yang tadi Niat Ucapkan Action Saya yang pertama Tentunya adalah Dream Dream Mimpi Kalau setiap orang Masih punya mimpi Insya Allah Dapat diujuk Siap Yang kedua Optimis Mimpi kita Kalau kita optimis Insya Allah Terujuk Oke Siap Yang ketiga Jadikan itu tradisi Tradisi Kenapa Tradisi Jadikan pembiasaan termasuk Supaya juga Kita punya identitas Kita tetap betahui Mimpi tinggi Optimis tetap tinggi Tapi tetap jadi orang betahui Cakep Luar biasa dasar Permikiran Abang Kite nih Karena actionnya juga Ayu udah paham banget Dan udah tau nih Kualitas Abang Haji Kite nih Selain Abang Haji juga Pernah Dan sudah berkiprah Di dunia politik Sebagai senator Emang ya Kalau di Amerika itu Senator tuh Semua hidup Bang panggilannya Jadi Mr. Senator Nah itu gak bisa tuh Walaupun Tetap Tetap senator Dan kalau disana Senator itu Ibaratnya Yang penguasa wilayah Bahkan Kalau di Amerika Di US Senator Pangkatnya itu Istilahnya Kewenangannya Itu kebijakan-kebijakan Senator lah Yang dibawa Ke Tingkat atas Ke parlemennya Ke kongres Kalau disini Bahkan kebalikannya Jadi DPD tuh Medraf Misalnya Dibuat Rancangan Undang-Undang Itu Kalau sudah Disetujui oleh Parmen Kalau senator Enggak setuju Belum tentu Jadi Kalau kita Setuju Enggak setuju Senator Diminta sih Seperti banget Jarang aja Terus DPR RI Jadi Agak Ini Bang Oke Tim kita Agak lupa Bang Mohon izin Karena Hari Senin Tolong Dicek Tanggal Hijirahnya Berapa Ajeng Sama Tolong Bawain Boneka Ondel-ondel Kita Sama Miniatur Menas Lupa Kita Tadi Bang Oke Bang Haji Pengalaman Mbak Yoh Tidak Senator Gimana Bang Tiba-tiba Melamar Jadi Senator Karena Emang Duitnya Banyak Disitu Ya Yang Saya Bilang Itu Tadi Jangan Pernah Lepas Dari Dream Dari Mimpi Dari Niat Karena Saya Banyak Interaksi Banyak Bergaul Dengan Toko-toko Betawi Terutama Toko-toko Eksekutif Lagos Latif Dan Dialog Dialog Mbak 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 Kenal David Darmawan Dengarnya Sejak Kapan Bang Saya Dengan David Darmawan Itu Sejak Tahun Tahun 2012 Ada Dengar Itu Dari Mbak Akhirnya Baru Mulai Aktif Di Betawi Karena Fosilfi Dari Seginama Sudah Sering Disebut Fosilfi Terus Begitu Juga Exis Waktu Itu Di Bekerbang Betawi Akhir 2017 Bang Iya Itu Saya Sudah Mulai Dengar Di Samping Ada Suara Bahwa Ini Ada Anak Betawi Yang Sekolah Makan Bagus Sekolah Bukan Di Indonesia Tapi Di Eropa Bisa Ngomong Inggris Seperti Jerman Bertarik Qualified Menurut saya Itu Belum Ketemu Secara Fisik Tapi Mas Ketemu Lucu Aja Kayak Sambil Buru Master Secara Gagasan Kita Ketemu Siap Gagasan Ketemu Ketemu Secara Fisik Belakangan Jadi Kita Kembali Kepada Saya Bisa Jadi Anggota DPD Apa Duitnya Banyak Karena Persepsi Orang Kalau Mau Jadi Anggota Parlemen DPRD DPRD Apalagi DPD Yang Dapilnya Satu Provinsi Bayangan Orang Banyak Banyakan Suaranya Buat DPD DPR Mas Kalau DPR RI Dibagi Tiga Dapil DKI Tapi Kalau DPD Dapilnya Satu Provinsi Saya Tertarik Menjadi Anggota DPD Justru Berawal Dari Melihat Perubahan Undang-Undang Terus Waktu Itu Kan Saya Non Partai Independent Saya Ikuti Prosesnya Mengalir 2014 Sosialisasi Pun Saya Lakukan Secara Membawur Ngobrol Begini Saya Sampaikan Gagasan Saya Ada Yang Tertarik Terus Dia Melakukan Sosialisasi Ada Sudara Kita Yang Sumpet Jadi Staff Di Abang Bantu Terus Di Undang Kemana Beliau Sekarang Kita Ucapin Salam Untuk Beliau Mudah Bisnis UMKM Beliau Makin Maju Lagi Amin Amin Jadi Kita Kuduk Sona Dan Berbakan Gratis Ya Insya Allah Amin Mengalir Sosialisasi Dengan Apa Adanya Menariknya Waktu Itu Saya Di Ujung Menyelesaikan Disertasi Doktor Di Universitas Pajajaran 2013 Selesai Di Penghujung Akhir Pas 2013 Masuk 2014 Makanya Waktu Saya Menjabat Posisinya Selesai Bagusnya Perkuliahan Abang Sudah Kenal Toko-Toko Betawi Waktu itu Sudah Aktif Di Kebetawian Saya Aktif Di Kebetawian Dari Masih Saya Bujangan Lepas Reformasi 97-98 Menjelang Lulus S1 Saya Sudah Kenal Interaksi Dengan Toko-Toko Betawi Bangunas Betawi Dari Bawah Benar Dari Mulai Ormas Kecil Yang Namanya Solidaritas Masyarakat Betawi Seja Betabek Atau Mabes Yang Ditimpin Almarhum Terus Masuk Kebamus Aktif Di Bamus Berproses Saja Dari Situ Saya Interaksi Dan Belajar Tentang Kebetawian Semua Buku Yang Diterbitkan Bicara Tentang Betawi Saya Baca Saya Pengen Kita Berbetawi By Data Dan Juga By Literasi Jadi Memaknai Betawi Berdasarkan Referensi Termasuk Pemikiran Politik Orang Betawi Yang Tadi Di Opening Menarik Selal Bang David Cerita Tentang Muhammad Husni Tamrin Ini kan Banyak Anak Denerasi Muda Yang Tau Bang David Bisa Cek Sambil Lewat Anak Muda Betawi Siapa Pahlawan Betawi Pasti Yang Muncul Di bayangan Mereka Pitung Padahal Faktanya Secara Nasional Secara Literasi Pahlawan Dari Betawi Muhammad Husni Tamrin Siapa Dia Orang Taunya Cuma Nama Jalan Ini Yang Bang Tabik Bila Tadi Kalau Dia umurnya panjang Ini Kita Berandai Andai Secara Imaginer Bisa Jadi Presiden Indonesia Karena Dialah Yang Gedor Indonesia Berparlemen Dialah Yang Menyuaratkan Di Parlemen Di Polskat 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 DPRR Tingkat Sekarang Dengan Penjajah Belanda Dulu Dia Fasih Kayak Bang David Bisa Bahasa Belanda Dia Sampaikan Indonesia Berparlemen Dan Dia Juga Yang Menggagas Di Sidang Itu Agar Kita Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Gagasan Gagasan Anak Betawi Bicaranya Sudah Meng Indonesia Yang Sering Saya Sebut Dari Betawi Untuk Indonesia Jadi Bicara Betawi Itu Bicara Spektrumnya Nasional Dan Bahkan Bukan Cuma Nasional Kalau Bicara Betawi 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 Secara Singkat Orang langsung Bilang Onder Orang langsung Sebutkan Tokoh Tokoh Tertentu Nah Sekarang Definisi Betawi Betawi dulu Kita dudukin Supaya Bener Betawi Betawi itu Apa? Betawi itu Nilai Etni Ada Yang terkandung Atau Dikandung oleh Seseorang Siapapun Nilai-nilai itu Apa? Pertama Betawi itu Religius Orang Betawi 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 Bandel Dan terutama Islam Terus syarat Orang Betawi Dia harus Islam Dan harus beragama Islam Itu yang pertama Yang kedua Dia berperilaku Budaya Betawi Bagaimana dia berperilaku Budaya Betawi? Ya di rumahnya Dia Betawi Adat istiadat Betawi Dipakai Tutur katanya Betawi Sopan santun Dengan yang lebih tua Dengan anak muda Dan sebagai seumurannya Itu bergaya Betawi Nilai-nilai itu Contohnya apa? Egaliter Dari bahasanya Terus tidak Tidak kasar Terus Betawi Sifatnya terbuka Dia ngomong Ada yang di hati Ada yang di ngut Itu yang di omong Tapi santun ya Tapi santun Tidak lepas dari nilai-nilai Kesantunan Gak songong Gak songong Tapi tau gak songong itu artinya Secara letterless Kurang aja Kurang aja Songong itu bahasa Inggris Yang diambil Diserap oleh bahasa Betawi Itu hebatnya orang Betawi Song artinya Lagu Lagu Oh lu berlagu ya Songong Songong lagunya Kelabian Hebatnya bahasa Betawi Menyerap bahasa asin Menyerap bahasa Betawi Dan bukan hanya Itu aja Banyak contoh-contoh Ada yang baru tau Itu bahasa somong Banyak lagi bang David Bahasa Betawi itu Yang menyerap bahasa internasional Jadi Wawasan orang Betawi itu Gak seperti yang orang bayangkan sekarang Ini baru wawasan internasional Makanya Kalau saya pribadi Gak kaget Bang David bisa di Belgia Siap Bang David bisa di Eropa Bisa Bergaul dalam dunia internasional Karena Yang pake gas Yang pake gas Karena Karena dalam dirigen orang Betawi Bener Itu sudah nasional dan internasional Cakep betul Orang Betawi kalau ngomong Arab Pastinya luar biasa Bener Makanya ada Seh Duned Al-Betawi Oh ya Di Timur Tengah Ada juga Ulama-ulama Betawi Yang diakui secara internasional Banyak nanti kita semuanya Betul Mohon izin bang Emang ini Kalau ada yang boleh tanya nih bang Memang yang jadi masalah kan Kalau kita lihat sekarang nih bang Betawi itu Paling ondel-ondel Nganen Gitu kan Ada yang bilang Wah ini ngomongnya Ngejeblak Ada apa Tukang jengkol Jadi terlalu merendahkan Sebenarnya Betawi Lebih dari itu kan Betawi itu makanya saya bilang Betawi itu value Nilai Nilai Betul Adat Yang punya pakem-pakem Seperti adat yang lain Punya adat tertentu Yang sekarang ini di Apa ya Di stereotipkan Betawi begini Begini di frame Betawi Itu kan bagian kecil Bagian kecil dari Dari betawi Betawi ondel-ondel ya Itu bagian kecil dari Tradisi Betawi Betawi nyablak ya Oke Itu bagian dari Tradisi orang Betawi yang nyablak Betul Dan bahasa Betawi pun Selayaknya bahasa-bahasa Nusantara lainnya Ada juga yang Halus Betul Ada yang kasar Ada yang Lebih halus Benar Ada yang setara Dan tidak semua Omongan Betawi itu Jangan disamaratakan Ada yang pake E ujungnya Tapi itu hanya berlaku Di kawasan-kawasan tertentu Kemayoran Kemane Ada ap Tapi itu gak berlaku Di kebayoran Kalau di kebayoran Nyablak Mau kemana Apa Lah Budok Ada yang bukasi Ada lagi Bukasi orang Itu yang pake bagian Lapisan Bujung guneng DJ binbae Betawi itu beragam Selama ini dipersepsikan Betawi itu Cuma satu figur Sebegini aja Itu hanya Representasi Salah satu Ikon Betawi Tapi jangan diseragamkan Selayaknya Seperti juga Budaya Jawa 21 November 21 November 2022 ini Kalau di hijriah ini Bang Haji Doktor 26 Ropiul akhir 1444 hijriah ini Tadi Jam Ya Kira-kira Ya 15 20 menitan yang lalu Setelah Lewat jam satuan Gitu ya Agak sedikit Gempa Gempa dikit Nah kita berdoa deh Buat saudara-saudara kita Pada selamat Yang Pusat gempanya itu Ada di Cianjur Jawa Barat Dengan magnitude 5,6 Magnitude Skala Richter ya Insya Allah Tadi kita lihat juga Udah di Metro Katanya ada goyang-goyang Dan kita juga di lantai 15 Juga ada goyang-goyang Alhamdulillah 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 Keterbatasan 1923 kan Ya palingin aja lah Ya Dan ngebayangin sekarang Fasilitas Terus Jakarta Terus Dua sebagian Ini dalam kondisi Keterbatasan Yang masih Kekurangan Organisasi Betawi Yang dia pikirin adalah Konteksnya kebangsaan Konteksnya kesejahteraan Dalam skala lokal Pemuda kaum Betawi itu Punya gagasan Yang tadi saya sebut Kampung Perbeteri Atau Perbaikan Kampung Yang pada akhirnya Karena Pak Alisa Bikin ini Seorang Gubernur Pisioner Dan baca Itu tahun lantuan Pak Alisa Bikin Jadi Gubernur Nah salah satu Yang monumental Sampai sekarang Dia bikin namanya Proyek MHT Proyek Perbaikan Kampung Perbaikan Kampung Makanya kalau kita masuk Bang kan Rumah lo dimana Itu masuk gang MHT Padahal itu proyek Mohamad Tersintamlin Ketika dia Membayang Keput Ini proyek bagus nih Kampung Perbeteri Ini perbaikan kampung Itu satu-satu contoh Bagaimana Pemikiran Anak-anak Betawi Pada masa itu Yang dia pikirkan adalah Tentang kampung Kesejahteraan Kesehatan Ekonomi Politik Dan kebangsaan Jadi Saya ngebayangin Tamrin dan kawan-kawan Belum ada Handphone Belum ada teknologi canggih Belum ada sesmo Belum ada sesmo Spektrum berpikirnya Sudah sedemikian dahsyat Itu pada masa lalu Ketika masuk Kita merdeka Kita merdeka pun Jangan salah kata Kita merdeka Tahun 45 17 Agustus Itu bulan Romadon Masya Allah Tanggal 10 Hari Jumat pagi Masya Allah Yang mendorong Supaya Bung Karno Segera mendeklarasikan Kemerdekaan Atau memproklamikan Kemerdekaan Kan Bung Karno pidato tuh Itu yang dengerin siapa Orang betah Orang betah Itu yang meramein gitu Emang orang dari Mana-mana Mohon maaf dari daerah Dengan transportasi Yang berkumpul itu siapa Kok bisa kumpul begitu Siapa yang menggerakkan Ulama-ulama betawi Ulama betawi dulu Enggak lepas Dia ulama juga Berpikirnya agama Tapi Kawasan kebangsaannya tinggi Jawara juga Pejuang juga Pejuang juga Tapi konteks yang dia perjuangkan Jelas Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyidwita Menyerukan kepada Santri-santrinya Untuk datang Hadir pada saat proklamasi Dan begitu proklamasi Diproklamikan dia juga Yang punya horning Warna merah sama putih Jahit Jadi ini satu Sibarkan merah putih Orang-orang betawi Bener Dari Bekasi Dari Kita sekarang betah Degusur-gusur Kalau aneh Gak mau bahas-bahasnya lain Tapi Ngomongin Kita dapet apa Gimana juga Kalau bisa dibilang Jadi gimana nih bang Kedepan ini bang Kalau kita bicara betawi Zaman dulu Dan kini Kurang lebihnya Kalau kata orang belani bilang Jadi artinya tuh Hari ini adalah produk dari masa lalu Dan bahan baku untuk masa depan Nah Gimana nih kita betawi nih bang Biar kita melihat secara Kalau ayah jujur nih bang Bang Aji Ayah mah lebih percaya ke majelis adat kan Kalau buat ayah itu partai politik dan lain-lain itu kayak produk dari ekonomi pasar Iya kalau ayah bikin Kalau ayah bilang ya Jadi ayah itu lebih demen Sesepu gitu kan Senior Majelis adat Yang memegang Yang kewenangan Atau otor Otorita Atas Kepemimpinan Jadi Daripada partai Kalau partai kita bisa lihat sekarang Banyak Banyak Tapi ya itu Masing-masing modal ya Ada yang bilang partai itu kendaraan lah Apa ya itu Itu kalau Tapi saya lebih Lebih pro ke majelis adat Kalau saya Daripada orang partai Karena bang Aji Suka paham kan Bukan ayah Mau jual lagi bang Kalau kita mau ikut partai Nah dari dulu kali ya Gitu kan Nah tapi Politik ini kan Gak bisa kita Tinggalkan nih bang Karena negara Kesatuan yang KOPB Indonesia Memiliki satu Model politik Ya Perjalanan politiknya juga Kita sudah paham Seperti apa Sampai saat ini Di 2022 nih Bentar lagi kita ada Pilpres 2024 Bentar lagi kita ada Pilpres Ada pilkada Serentak Tapi kan Gaungnya Sudah Santar wala Masih dua tahun Ibarat Perawan Bunting nih Hamilnya juga Masih lama Ibaratnya Jadi orangnya Gak bisa lama Allah ma'ala Mau ikin nih bang Dengan kalimat ayah Nah Tapi Bagaimana Kita ini Betawi Harus Memahami Dan Model politik Betawi Yang kayak gimana sih Bang yang abang Lihatnya Apalagi kan Jakarta Udah kagak Ada Udah bukan Jadi ibu kota Lagi nih Setelah ada Undang-Undang IKN Ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Nah Itu gimana ya bang Abang liatnya nih bang Model politik Betawi bang Ada buku tuh Indonesia Political Thinking Nah kita Tersebut Betawi Political Thinking Betawi Political Thinking Pemikiran Politik Orang Betawi Politik Dalam perspektif Bukan parpol Parpol Hanya bagian Dari politik Politik itu kan The art of Possible Seni tentang Kemungkinan Artinya Kita juga Jangan alergi Dengan politik Tapi politik Yang bagaimana Dulu Lempangan Mana dulu Kalau yang tadi Bang David sebutkan Ada proaktif Itu kan praktik Politik Nah orang Betawi Memang kudu melihat Politik Nah Saya cita kembali Sertif kebelakang Apa yang dilakukan Tamri itu Gerakan politik Tapi politik Yang sama Di kolsra Tapi ada juga Gerakan orang Betawi Yang di luar Kalau di kolsra Itu kan yang ko Yang kooperatif Dengan Regime Saat itu Tapi ada juga Yang non-kooperatif Orang Betawi Dan Bung Karno Dalam konteks nasional Yang bukan Toko Betawi Bung Karno Toko pergerakan Yang non-kooperatif Tapi di dalamnya Ada yang kooperatif Jadi Bung Karno Dengan Tamrin itu Sebetulnya sama-sama Muaranya sama Tapi beda gerakannya Di Betawi juga begitu Pada saat itu Ada yang dukung Tamrin Ada juga yang anti Dengan perkumpulan Kau Betawi Dengan mengatakan bahwa Ngapain kita Ada di dalam Rezim Betawi yang sehat Itu yang memandang Dua Kesempurnaan itu Jadi ada Jadi ada Ada yang di dalam Ada yang di luar Tapi tetap Satu Yang ketiga Siap menginginkan Kayak 2019 Ada cebong Ada kampret Betawi Kebelah jadi dua Ada saling Ngata-ngata Itu salah sebenarnya Itu bukan Pandangan politik Betawi Yang sehat itu bukan politik Justru itu The victim of politik Itu korban politik Sebetulnya Kalau politik yang sehat Berbeda It's okay Tapi dalam kondisi tertentu Bicara misalnya Betawi Harus ada di mana-mana Dalam semua parkol Halal kok Betawi Masuk merah Kuning Hijau Tapi ketika bicara Betawi Kita satu Bahwa Betawi itu harus Santun Harus hormat Orang tua Itu tadi Tidak boleh saling menjelekkan Dan dan sebagainya Itu Betawi yang sehat Ini yang sekarang harus kita kedepankan Betawi yang Saya bagian dari generasi Betawi yang optimis Siap Bahwa kedepan Betawi tetap eksis Tetap ada Dengan segala dinamikanya Kalau perkara hari ini Perspektif orang tentang Betawi itu Masih kadang-kadang Apa ya Negatif Atau stereotip Itu tapi hanya kasuistis menurut saya Banyak toko Betawi yang begitu kita buka Kita kebet Sejarahnya Faktanya Luar biasa Tapi kenapa ya Bangnya Kok kita nih Begini-begini aja gitu Bang Udah jelas Ada PERDA Nomor 4 tahun 2015 Mengenai pelestarian budaya Betawi Tapi Oke PERGUB-nya ada Cuma IGUB-nya belum ada Ya kan Icon Betawi Udah ada PERDA-nya juga Tapi Kenapa kok kita kayaknya Begini-gini aja gitu Bangnya Bahkan dari Dana APBD Pemprov BKI Jakarta Kemarin Yang 90T itu Kita kan Ibaratnya Apa ya Yang saya tahu kan Cuma dapat 5M Sempat juga Mau dibagi dua Dibelah dua Itu juga kagak jadi Jadi Allah mau alam gitu Bang Jadi Sebenarnya ini Dengan Politik Betawi Yang model gimana Dan kayak gimana Yang agar kita ini Ibaratnya Tidak di anak Pilihkan gitu kan Bang Kalau mau maju Di sebuah gerakan manapun Itu elit yang harus bergerak Elit yang harus bergerak Elit yang harus di depan Bangsa ini digerakkan oleh orang-orang elit Elit dalam tanda ketik ya Orang-orang berpemikiran Orang-orang berkeadaban Orang-orang berpendidikan Sobetawi kalau pengen maju Yang tampil ke depan Dan ke permukaan Orang-orang terdidik Negara ini kan Digerakkan oleh orang terdidik Orang terdidik itu Terdidik dari siapa? Dari cekikiawan Termasuk ulama Di dalam Pasti Pada level tertentu Katakanlah mohon maaf Jawara Itu di level tertentu Di depan itu Adalah orang-orang terdidik Tapi kalau kita ngomongin jawara Bang Jawara itu kan Jawa-jawa banyak saudara nih ya Satu temanya kan gitu Cuma kan Jawara itu kan Gak cuma Bisa main pukulan doang Itu yang harus kita ubah Kalau dulu Begitu disebut juara Atau jawara Yang bayang Pitung, GE, si Campang Tapi dalam konteks milenium sekarang Itu jawaranya Jawara orang yang Melik IT Jawara digital Jawara Yang dalam artian Berkeadaban Berkemajuan Berpemikiran ke depan Karena kondisinya begitu Karena jangan dulu itu Yang namanya jawara Golok diputer-puter Kita deketin ke kuping Kita udah kayak bisa komunikasi Kayak handphone gitu ya Ibarat itu golok udah kayak alat komunikasi lah ya Bisa pasang kode Allah maaf deh tuh Bisa-bisa Bisa ngirim Ngirim sinyal atau gimana Tapi ya ada golok yang bisa Mecair gitu Sebenarnya golok itu juga teknologi Bang Golok kan teknologi itu kan Bukan sembaranya Bang Gantung Selain model politik Betawi yang bagaimana nih Yang kita harus kondisikan nih Bang Itu Mau dibawa kemana sih sebenarnya Betawi dengan politik itu Yang jelas gerakan politik, ekonomi, sosial, budaya Dalam konteks Betawi Kita ingin Betawi itu mampu beradaptasi Dengan kondisi kekinian yang ada Sejala udah membuktikan kok Toko-toko Betawi mampu berkipra dalam konteks nasional Bahkan internasional Dengan kondisi keterbatasan yang ada Apalagi dengan kondisi kekinian Jangan salah Bang David Sekarang kalau kita kebet toko-toko Betawi Yang gak kedengeran di publik, di media Itu luar biasa Ya masuk Bang David salah satu Contohnya yang mengenyam pendidikan di luar kan Bukan lagi lokal gitu Ada lagi toko Kita bisa beradaptasi tuh disona lagi Bisa bergaul secara Bukan lagi bergaul secara lokal Dan itu banyak Bang David Ada profesor-profesor Betawi Ada inflektual-inflektual Betawi Yang memang gak muncul kemerlukaan Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah Stigma orang begitu muncul kata Betawi Langsung yang dibayangkan adalah Stereotipenya adalah Mohon maaf norah Gitu ya Kampungan Terus Jaboan Menurut saya gak salah juga Itu hanya bagian kecil tapi Tapi yang mesti ditampil di panggung depan ini Menurut saya ke depan Betawi sekolahan Betawi yang berpendidikan Dan kualifikasi Betawi mampu Bertarun dalam era sekarang nih Dan itu menjadi PR buat kita semua orang-orang Betawi Untuk melakukan semacam Kerennya revitalisasi Kauan Betawi Baik secara kelembagaan Secara personal Dan jangan malu untuk dikritik Jangan ambekkan ya Bang Jangan ambekkan Langkah-langkah Bang David salah satunya Menyelenggarakan Bikin Betawi Bang Betawi News Ini bagian dari upaya Keperlawanan Dan gerakan jawara pada masa kini Betul Kita ada gerakan jawara Melek information technology Iya betul Kita ada Jadi memang Kita semua ini belajar dari tokoh Betawi nih Bang Salah satunya juga Abang juga Senior-senior kita juga nih Di Bangus Betawi kita Bang Jadi bagaimana Beliau-beliau ini sudah berkiprah Untuk kita semua nih Bang Tapi kalau kita lihat nih Bang Anyhow bagaimanapun juga nih Betawi kan kelihatannya ketinggalan nih Bang Ya karena Kita juga bisa lihat nih Kesengsaraan Penderitaan Kalau ayah boleh izin pakai kalimat itu Bang Dari sangga-sangga kita aja nih Sangga seni budaya Tapi seni budaya maju Ekonominya maju Sosial ekonominya juga Terangkat Harkat-harkat kita terangkat Kalau memang secara politik itu Bisa dihimbangi Dengan prestasi-prestasi kita nih Bang Jadi solusinya apa Bang sebenarnya nih Agar Betawi Kaga ketinggalan lagi nih Selain yang Amang bilang tadi Kita nih kudu Paham What is the situation right now Ya sekarang nih Apa nih yang kita harus Harus lawan gitu Gak mungkin dong kita ngelawan Belanda lagi ya Iya kan Gak mungkin dong kita lawan company lagi Udah gak ada yang kita lawan sekarang bangsa kita sendiri Nah Kalau Bung Karno kan kena ngomong begitu tuh Nah Perjuanganmu lebih berat daripada perjuanganmu Perjuanganmu ngelawan Belanda Betul Penjajah asing Benar Perjuanganmu ngelawan bangsamu sendiri Itu dia Bang Karena yang aneh juga ngeliat Bang Kalau dijalankan Abang tadi bilang Kita ada Ormas Kita juga ada Bang Acara-acara Kadang kita juga ada Budget-budget operasional kita nih Yang kadang Ayy Nggak usah sebut bagaimana deh Tapi kadang ada Pihak-pihak yang bikin rese gitu Bang Secara internal Atau eksternal Kadang Citi juga Rasa segen buat Gimana lah gitu Istilahnya menghukumnya gitu Karena kita lihat Wah ini saudara kita juga Nah jadi Bagaimana kita bisa memerangi hal-hal yang negatif itu Bang Iya kan Nah kayak sekarang Kita udah tau lah Dibangu sini Bagaimana dinamikanya Mau dibawa kemana juga Oleh senior-senior kita juga Kita udah paham Tapi yang seperti Abang tadi sampaikan Ini Betawi ini kan Udah ketinggalan Jadi solusinya itu sebenarnya apa sih Bang Apakah ada solusi Magic solution gitu Atau yang mantra oke Yang sekali sebut Beres semuanya Itu gimana Bang ceritanya Solusinya itu Tahapan-tahapan Singkatnya lawan Lawan dalam artian Kita udah tau nih kondisi kita begini Ya lawan dong Lawannya dengan Kondisi dan Situasi yang ada Udah tau kondisi Betawi sekarang Misalnya secara ekonomi Secara sosial Secara budaya Terpuluh Atau terbelakang Meskipun tidak secara bergeluh ya Lawan dong Cara melawannya adalah Bagaimana Kita pengen Tampilan budaya kita Dihargain orang Dandain dong Penampilan budaya kita Supaya punya nilai jual Ya dandain diri sendiri Iya juga Dandain diri sendiri dulu Dandain dong Bagaimana performan budaya Betawi Yang punya nilai jual Yang mampu bersaing Secara ekonomi Meskipun sekarang Faktanya Budaya Betawi tetap eksis Dimana-mana Nah dalam konteks Orang selalu bilang Ini ibu kota Sekarang ibu kotanya udah pindah Saatnya Makanya Saya setuju Bang Dapik bilang Betawi bangkit Harus bangkit Bangkit secara ekonomi Secara sosial Secara budaya Dan lain sebagainya Makanya tadi Kenapa saya bilang Perlu repitalisasi lagi Kelembagaan Di Betawi Apapun namanya Apa lembaga adat Apa majlis adat Harus ada yang menaungi Yang diisi oleh orang-orang yang punya kompetesi Yang paham juga tentang Betawi Untuk mendistribusikan itu Pemakaman ini kepada generasi Sesuai dengan Keahlian yang masing-masing Yang melek IT Ngomong tentang IT dalam konteks budaya Betawi Jadi Betawi ditampilkan dalam bentuk IT Betul Yang paham bisnis Yang paham bisnis Bicara tentang bisnis Jangan orang preman Bicara ekonomi Anjlok Jawara ngomongin Ngurusin bisnis Begitu jadinya Tapi jawara bisnis ada Tapi kudu ada jawara bisnis Dalam arti jawara bisnis adalah Orang jawara Yang melek dan paham tentang mekanisme Benar-benar bisnisnya Persaingan bisnis Dan bisa mempresentasikan Bagaimana call groupnya Yang begitu Skema legalnya Skema marketingnya Skema finansialnya Skema monetisasinya Apalagi ini zaman now ini Perlu dengan digital Pokoknya serahkanlah pada ahlinya Sekarang kita dalam kondisi seperti ini Apalagi sekarang Jakarta bukan ibu kota Ya sekarang masaknya Pinter-pinterlah orang Betawi Untuk mampu beradaptasi Jangan mengutuk Keadaan Kita begini-gini Gak bakal selesai Lawan Atau juga jangan bilang Wah yang ini bawa-bawa Betawi doang Jadi orang juga yang tadinya mau tertarik dengan Betawi Itu makanya banyak senior-senior kita Atau orang-orang hebat yang sebenarnya Betawi Kagak mau muncul Karena dia malu Karena dia malu Makanya kita ini Kadang-kadang malu Tapi kadang diperlaluin juga Ulah seorang yang in the name of Betawi Padahal dia melakukan kapitalisasi Betawi Cuma dengan harga yang murah Betul Kita pengen Betawi nih performannya Seperti Betawi secara utuh Betul Betawi yang begitu orang lihat Oh Betawi ya Maka yang kebayang adalah ke Indonesia Oh Betawi ya Progresif Oh Betawi ya Dia bikinin puisi Nah itu aneh Betanya-tanya nih bang Masya Allah Puisi apa nih bang? Antara Kerawang dan Bekasi Oh Itu menjelaskan tentang sosok Ulama Betawi Yang namanya Kyayyajinul Ali Singa Betawi Dia gambarkan bagaimana Sepak terjang Pejuang Betawi Tapi karena dia seorang pujang Kan dia gambarkan itu Dengan judul Antara Kerawang dan Bekasi Khairil Anwar memotret Betawi Oh iya bang Masya Ayo ingat tuh bang Kami yang kini terbaring Antara Kerawang dan Bekasi Tidak bisa teriak merdeka Dan angkat senjata lagi Kami siapakah yang tidak lagi Mendengar deru kami Terbayang kami maju Dan mendegak hati Itu cerita tentang Pejuang Betawi Dan yang memotret itu Dengan jujur Pujaanlah luar biasa Ada lagi bang David Yang orang Kalau bicara seni Ini luar biasa Betawi punya komponis luar biasa Yang diakui secara nasional dan internasional Ya Al-Mahum Bang Ismail Masuki ya Bang Maing Atau Ismail Masuki Bang Maing 240 lagu Di kuah Buat Syairah sedemikian luar biasa Dan dia bercerita Tentang bukan cuma Betawi Sampai Aceh pun dipotret lewat lagunya Sampai-sampai Merauke itu ya Sampai-sampai Merauke Terus yang Apa namanya Saya lupa itu Syairnya Pokoknya dia gambarkan tentang Aceh Sebuah tempat di Aceh Dituangkan dalam lagunya Terus Bahasa Betawi Dia masukkan dalam Salah satu Syairnya Esok lusa Itu kan bahasa orang Betawi Esok lusa Kita akan Jumpa lagi Ketika dia jatuh cinta Dia gambarkan dengan sangat kuitis Jatuh cinta sama orang Bandung Cantik Namanya Ariyati Ditubah Dan Syairnya Bang Rapit Luar biasa Kalau kita dengerin Masa Santun banget orang Betawi Dosakah hamba Memuja di kau Dalam mimpi Santun orang Betawi Masa Allah Dia Nah ini dosa kan nih gue Ngebayangin Masa Allah Itu orang Betawi Kalau bikin lagu Nggak tangung-tangung Santunnya luar biasa Bener Coba kalau anak sekarang Bikin lagu Ini tangan Untuk Kau Melodian apa-apa Ini dong Ini bibir Untuk kau cium Betawi Betawi bikin syair Luar biasa Rayuan Pulau Pelapa 240 lagu Ismail Marduki Siapa dia Komponis Betawi Dan sekarang sudah Mendapatkan kehormatan Sebagai pahlawan nasional Juga dari Betawi Nah ini nih Begini-begini Yang mesti diangkat nih loh Kalau bicara Betawi Ini modelnya Jadi ada model gitu Ada uswah yang jelas Jangan Mohon maaf Betawi yang ditanggir Wah ada omara-omara Sorry Itu hanya bagian kecil Ada rucu-rucuk Bukan banyak Betawi Nyablak Nyablak Itu saja Arasan Renginang Menurut saya Benar Tapi kalau Betawi Mau dipotret secara utuh Lihat dong Uswa-uswa yang Menasional Iya bang Ini kan ayah selalu bilang Bang Kalau kita lagi ngobrol Ah siapnya ayah Ini cuma 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 Potekan Tapi kalau kita dipotekan Digabungin Jadi satu Enak Itu yang Betawi Dudu pahami ya bang Tuh Jangan pesimis Dengan kondisi apapun Sekarang kita harus lawan Dengan cara Dengan apa yang kita bisa Dan juga Solusi Buat zaman Solusi cepatnya Selain lawan Apa Apakah kita harus Menung Apa Kita negosiasi lagi Lama-lama lagi Kita betul Karena kita Menghormati Sesukur kita Senior-senior kita Kan kalau Kalau kita Kaga Satu komando Ini Allah- Allah Kita udah Kaga tahu Balik Kau tahu Udah jadi Apa Karena dengan Keterbukaan Informasi Yang ada Kita-kita Ini kan Anak Anak Generasi X Gitu ya Apa Milenial kita Juga Yang memahami Sebesar Apa Kita yang Betawi Memberikan Untuk Republik Yang tercinta Ini Itu Saya mau bilang Republik Punya Utang Nah Cakap Bagaimana 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 Makanya Kita Sadur Aja Ngomongan Alam Bang Haji Muhammad Soharto Yang Bilang Masyarakat Inti Jakarta Adalah Orang Betawi Satu Nurholis Majid Cendikiawan Muslim Pernah Ngomong Dalam Kongres Rakyat Betawi Jakarta sebagai ibu kota Ini kalimat menarik Karena Di Jakarta ada orang Betawi yang sudah terlatih Dengan Demokrasi Dengan Egalitarian dan lain sebagainya Artinya apa? Betawi itu nilainya luar biasa Nah Republik ini harus Mengangkat ini sebetulnya Makanya dari undang-undang tentang Jakarta Kedepan Kemarin katakanlah Dengan undang-undang Jakarta Sebagai ibu kota Kata Betawi cuma satu kata Besok harus banyak Dan harus menyerah Tentang nilai-nilai kebetauian Di undang-undang tentang Jakarta Pemerintah Pusat Maupun daerah Berkewajiban memasukkan Kata Betawi Dan nilai-nilai kebetaui Di dalam undang-undang Formulanya Kan banyak orang pintar Legal drafter Dan lain sebagainya Masukkan nilai-nilai Keadatan Betawi Di dalam undang-undang Supaya ada kestaraan Kan modelnya udah ada Saudara kita di Papua Mungkin Pak Ayu potong nih Kan abang lagi Fight juga nih Lagi tempur Ini yang salah satu Yang abang Udah-udah Udah nyampein juga Kan draftnya Saya perjuangkan Yang sedang saya suarakan Dimana-mana Saudara kita di Papua Punya Majelis Rakyat Papua Nilai keadatan Dilindungi Dalam undang-undang Saudara kita di Aceh Punya Wali Nangro Aceh Dan Di Jogja Nilai-nilai keadatan Tentang Betawi Nanya Kepada para intelektual Pada kudayawan Betawi Sejarawan Betawi Yang masih berserakan Jangan Rapat Paripurna Di Parlemen Bicara tentang Jakarta Gak nole-nole Betawi Ini kelewatan Nah yang model-model begini Bisa kuala Termasuk juga Pemprov DKI Jakarta Ini Perda Jangan bicara tentang kebudayaannya doang Memang orang Betawi Budayaan doang Ekonomi sosialnya Juga perlu dimasuk Bagaimana konteksnya Masukkan lembaga Atau majelis adat Dalam peraturan daerah Supaya ada keterikatan emosional Antara eksekutif Legislatif Dengan lembaga adat Ini gak secara emosional juga Kan belum Makanya ini Ini PR kita Berdapit ke depan Rubah perda Masukkan itu dalam nilai Supaya ini sampai ke bawah Selama ini kan kayak layangan putus Kita perlu ya Betawi-Betawi Regulasinya gak dibuang Sementara kita eksekutif Sebenarnya kan Udah gitu kita disuruh milipatai Pas rekaupan dijadi Kita kagak dilahas Makanya Kita bisa nuntut Bisa nuntut Makanya orang Betawi ini 2024 Lebih cerdas lagi Lihat Mana partai yang pro Terhadap nilai-nilai kebetauian Khususnya DPRD kita DPRD Mana yang dia peduli Terhadap nilai-nilai kebetauian Dalam tanda petik Bukan Betawi artifisial Wah udah bang Nanyis Gak lihat tuh di jalanan Itu Betawi material Artinya Betawi dalam konteks Ya material Simbol-simbol lu Tapi Betawi bukan sebetas Simbol Simbol Atau budaya material Tapi ada juga Budaya yang imaterial Itu dalam konteks keadatan Bahasa Ekonominya orang Betawi Yang seperti bang Raffid tadi bilang Sangkar banyak Bagaimana hampir di setiap Hotel Kita bicara Bicara Tekat hiburan Kelas mewah kan ada disini Kelas air menengah Semua hotel Bintang lima Itu kan ada yang namanya Welcome drink Wajib minuman dan kuliah Ada yang namanya Welcome dance Tapi yang Betawi dong Ini Jakarta Yang model-model Berapa sanggar akan hidup Semua disini Jangan bicara Ini metropolitan Kota internasional Kota internasional Is oke Jakarta Kota internasional Dari bulu Tapi disini ada Masyarakat intinya Dari zamannya Wahiteng Dimana-mana Ada masyarakat inti Dan itu harus Didepat Dan Betawi kan Menyerap berbagai macam Potensi budaya Ibarangnya udah kayak Keset aja Orang lalu-lalang Sedalam Makanya ini luar biasa Bang Raffid Bisa berkantor Di kawasan elit Alhamdulillah Di SCBD Ini salah satu Performa Betawi Bukan Betawi yang Sekedar Sambil lewat Sambil lalu Kongko Kaga jelas Ini kan Kongko Tapi Dengan sentuhan Yang luar biasa Teknologinya Oke Tempatnya juga berkelas Tapi yang diobrol Apa Ini tahu Tentang kita Bukan Kota kritik Buat Betawi Betawi harus begini Gini Kalau Ayo bang Dari dulu Sebelum Ayo ketemu Toko-toko Betawi Sekelas Sekelas Fosilfi Sekelas Bang Haji Aziz Dari dulu Emang Kita kan Babi Ternaba Cara Babi Ngomong Juga Kalau Almarhum Kalau Beliau Beliau Pohon Puhun Jangan Nyapah Jangan Merumput Kebetauian Kita itu Keseharian Kita Memang Betawi Jadi Memang Solusinya Adalah Lawan Dan Juga Kita Harus Bisa Menerima Identitas Kita Jadi Jangan Malu Jadi Orang Betawi Saya Betawi Di level Nasional Mampu Internasional Betawi Is Betawi Selain Saya Indonesia Saya Juga Betawi I'm Proud To Betawi Saya Bangga Jadi Orang Betawi Mesti Kita Tularkan Karena Begitu Bicara Betawi Ternyata Sebenarnya Di belakang Nilai Itu Luar Lebih Apapun Sehingga Orang Proud Betawi Bukan Hanya Sekedar Terimpilan Ini Yang Kita Harus Iklankan Kedepan Iya Betul Ini Yang Harus Tampil Dini Ayo Bang Mau Dikin Doain Abang Lagi Biar Mau Nyalain Lagi 2024 Bang Insya Ayo Doain Bang Mungkin Kalau Ayo Doain Abang Disini Mau Jadi Kumbun Takut Senior Senior Yang Tenape Napa Nanti Doain Doain Support Sama Orang Betawi Sial Kalau Ada Betawi Mau Maju Kita Dukung Dengan Potensi Dan Itu Yang Penting Setuju Bang Jadi Mau Dikin Bang Sebelum Ayo Sedikit Sharing Dan Apa Tutup Sharing Kita Berbagi Ilmu Dengan Sedikit Bantu Mungkin Ada Satu Dua Pesan Pesan Buat Kita Anak Muda Dan Khusus Buat Adi Adi Kita Karena Kalau Siner Kita Tinggal Samina Wakokna Tapi Adi Adi Kita Apa Pesan Abang Saya Berharap Dengan Obrolan Dengan Bang David Ini Bagi Teman Teman Sahabat Sahabat Semua Adi Saya Semua Yang Ada Di Luar Sana Siapapun Ente Betawi Banggahlah Jadi Orang Betawi Dengan Segala Nilai-nilai Kearifan Betawi Yang Luar Biasa Jadi Jangan Ngaku Beridentitas Betawi Karena Kalau Kita Belajar Betawi Betawi Luar Biasa Yang Kedua Jangan Pernah Berhenti Belajar Tentang Betawian Karena Samudera Betawian Kalau Saya Minjam Istilahnya Gus Duh Ketika Orang Bilan Islam Bagaimana Gus Islam Hitam Atau Ijau Tapi Begitu Dideketin Ada Ijau Ada Macem-macem Betawi Jangan Lihat Betawi Dari Jauh Selami Betawi Supaya Kita Tau Betawi Ada E Ada E O Ada Ah Bahasanya Luar biasa Ada Cingkrik Beksi Ada Langkah Ada Sabeni Cingkrik Beksi Ah Ya ya Betawi Gitu Performan Budayanya Macem-macem Ada Tarik Ada Betawi Yang Bang Betawi Namanya Ada Yang Keeropaan Bang David Ada Yang Namanya Brahm Tapi Betawi Ada Yang Namanya Alek Bahkan Ada Yang Ujungnya Pakai Bang Yoyo Atau Lagi Sugito Rais Ada Asep Pada Betawi Betul Betul Beraneka Ragam Betawi Bukan Udin Lagi Udin Lagi Beraneka Raga Belajarlah Tentang Betawi Supaya Kita Makin Bangga Yang Terakhir Banggalah Jadi Orang Betawi Saya Punya Pantu Nih Tadi Saya Coret Coret Nih Keci Awi Naik Mobil Pantak David Copperfield Dari Eropa Pulis Anak Betawi Datuk Eropa Amin Amin negócio Abang Yang lain pada meeting, ngobrolin bisnis, kita ngomongin Betawi nih Masya Allah Di SCBD, jadi Sudirman Central Business District, udah gitu di Treasury Tower nih Bang ya Jadi Treasury Tower ini adalah salah satu unit bisnis kita nih Bang Yang bakal ngurusin juga dari segi IT Finance ya Bang Jadi di sini, nah nanti insya Allah kita bisa lebih banyak sharing lagi nih Bang di depannya Sukses terus Bang ya, amin, amin, ya Allah kebalah, amin Semangat terus ngerek bendera kamu tau ya Amin, amin, ya kita mah apa adanya aja nih Bang Nah, di tanggal 26 Rp. 1444 ini Ayah dengan Bang Haji Aziz nih Kita sama-sama mengakhiri sedikit perbincangan kita ya Bang ya Kita punya Betawi Political Thinking Jadi pemikiran politikal Betawi Dengan Abang Senator kita Ini Abang bisa dibilang yang pertama datang ke sini nih Bang Karena kita kan bisa juga masih Junior Junior nih Nah, nanti banyak nih Senor-senor kita nih Insya Allah Terus kita banyak belajar Karena kalau ambas Senor-senor bukannya air segena Tapi kita samain dulu nih Bang Samain persekuensinya dulu Frekuensinya dulu Kalau ambas Senor sih, ini pokoknya udah samain awal Kalau ayah Abang kan ya Abang beda satu tahun dikit lah ya Jadi dikit-dikit melenceng dan sedikit gak nape gitu ya Bang Mohon izin Tetapnya ayah Junior Abang nih Terima kasih Abang Poh janjini Abang B Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan Isinkan ayah menutup dengan sedikit pantun Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit Buat kita semua anak Betawi zaman now Jangan tadi bingung Karena SK kita udah turun dari langit Abang Poh janjini Abang B Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnahannya milik Allah Ihdi nasyaratan mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam